Intro Sepanjang musim kemarau, petani garam di wilayah Rembang dan Pati, Jawa Tengah, Serentak memproduksi dan menikmati panen raya garam. Korrespondensi CNN Indonesia, Robi Zofonamin, bersama foto jurnalis Probe Kusartoyo akan melihat dan turut bersama petani dalam proses pembuatan garam dalam sehari menjadi. Ini dia libutannya. Kalau kita melintas di wilayah Kabupaten Pati hingga Kabupaten Rembang, Jawa Tengah sepanjang bulan Mei hingga Desember tahun ini, kita akan melihat di sepanjang jalan aktivitas petani garam yang sedang mengolah air laut menjadi garam. Untuk melihat dari dekat proses pembuatan garam, saya menatangi para petani garam di Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Di tempat ini masih banyak petani garam. Ada yang masih menggunakan cara tradisional maupun menggunakan cara modern. Nah, seperti apa proses pembuatan garam? Saya akan mengikuti dan melihat langsung bagaimana proses pembuatan garam dalam segmen sehari menjadi. Untuk meolah air laut menjadi garam dibutuhkan waktunya tidak sebentar. Dengan cara tradisional, butuh waktu 20-30 hari. Sementara untuk cara modern, lebih cepat. Hanya 5 belah sehari. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan pematang dan meja kristalisasi terlebih dahulu. Alat yang digunakan untuk memadatkan tanah adalah selender seperti ini. Selender terbuat dari kayu seberat 50 kg. Selender ya, bukan selender jalan tapi selender tempat yang untuk bikin garam. Tujuannya biar tanahnya itu rata. Sementara itu untuk meratakan permukaan tanah, petani biasanya menggunakan alat yang disebut usut. Sebagian besar petani di wilayah ini masih memproduksi garam dengan cara tradisional. Ini alatnya namanya apa Pak? Usut. Setelah meja untuk mengkristalkan air laut menjadi garam siap, langkah selanjutnya adalah mengisi hamparan dengan air laut yang sudah ditampung dengan cara manual seperti ini. Proses pengisian air dengan cara menimba biasa disebut para petani dengan istilah ebor. Wah, beberapa kali saya mencoba sudah lelah. Jadi ebor itu, ini gimana tuh? Selain dengan tenaga manusia, cara mengambil air laut juga bisa menggunakan energi angin. Di sepanjang tempat produksi garam, kita akan banyak menjumpai kipas besar untuk memompak air ke tempat pengolahan garam. Sayang, penggunaan energi angin ini tidak selalu bisa diandalkan. Pasalnya alat ini hanya berfungsi saat kondisi angin tengah kencang. Ini fungsinya sama untuk mengambil air, tapi menggunakan tenaga angin. Jadi kipasnya muter, terus di belakang ada tuasnya seperti ini. Nah ini terus mengambil air secara otomatis keluar, keluar. Ini untuk air yang masih muda ya, baru dari laut, mungkin baru beberapa hari. Untuk dinaikkan nanti dimasukkan ke ini ya Pak ya, ke kolam-kolam. Nah, untuk mengetahui kondisi kadar garam dalam air, apakah masih muda ataukah sudah tua, biasanya menggunakan alat yang terbuat dari bambu seperti ini. Caranya mudah. Ini ukurannya masih 12-13. 12-13 itu masih muda, belum bisa jadi garam. Tapi kalau kita lihat yang sebelah sini, itu sudah jadi garam. Itu, apa, dia ukurannya lebih tinggi ya? Iya. Lebih tinggi, wah tuh kan. Iya. Nah ini, ini sudah 21-23. 23-23 itu sudah garam. Nah ini, ukurannya sudah 23 itu sudah bisa jadi garam. Petani di wilayah Kabupaten Rembang dan Pati juga sudah berkembang menggunakan teknologi modern. Jadi mulai mengambil air laut dengan menggunakan genset serta pompa air. Seluruh. Ini untuk mengambil air laut, dipindahkan untuk ditampung. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima jam paling nggak ya? Ini paling enggak lima jam ya, untuk mengambil air laut sampai ditampung di tempat-tempat sebelum diproses. Salah satunya adalah Setian Tri Akmajar Rekas. Meruskan usaha sang ayah, kini generasi kedua keluarganya tidak lagi menggunakan cara tradisional. Tian saat ini sudah menggunakan teknologi geomembran dengan perlengkapan menggunakan mesin dan listrik. Dekai modernisasi ini, ia bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam. Teknologi modernisasi ini bisa mengembangkan itu, kita mengefisiensi tenaga, waktu juga, jadi kita pakai mesin pompa air. Mesin pompa, dia sudah pakai listrik ya? Iya, pakai listrik semua. Otomatis, jadi langsung isi ke kolam-kolam. Tidak hanya proses pengambilan air laut dan distribusi sirkulasi mengolah air laut yang menggunakan mesin, hamparan yang digunakan untuk proses kristalisasi juga sudah menggunakan terpal. Dengan menggunakan teknologi ini, proses pembuatan garam yang awalnya mencapai 30 sampai 40 hari, sekarang lebih cepat, hanya 15 hari. Sementara proses pengkristalan garam dari air yang sudah tua atau kadar garamnya tinggi hanya membutuhkan waktu 5 sampai 6 hari. Jadi untuk membuat garam itu butuh proses paling tidak 5 hari dari air laut diolah sampai akhirnya jadi garam seperti ini ya Pak ya. Dengan menggunakan cara modern, satu meja kristalisasi bisa menghasilkan 12 sampai 14 karung. Bahkan jika kondisi kadar garam air laut bagus bisa mencapai 20 karung. Satu tambah? Satu meja. Oh, ini kalau satu meja biasanya jadi 12 sampai 14 karung. 13-13 sih. Untuk menjadi petani garam banyak tantangan yang harus diletaklukkan. Selain harus memiliki tenaga prima dan kuat, juga harus tahan panas. Ada yang unik dari sekian banyak proses yang dilalui para petani garam. Ini dia salah satunya. Para petani garam mengisi kolam penambungan air dengan ikan bandeng. Selain untuk kebutuhan lauk, ternyata ikan bandeng yang ada di kolam juga bisa menjadi indikator kadar garam dalam air. Jika kadar garam sudah mulai tinggi karena terik matahari, ikan bandeng tidak akan bertahan hidup. Dan ini kesempatan buat saya untuk memanen ikan bandeng yang sudah mulai lemas. Ini sekaligus bisa buat indikator ya. Kalau dia sudah banyak yang ngapung gitu, ya tandanya kondisi kadar air, kadar garamnya itu sudah mulai tinggi. Dia nggak tahan. Kalau ini masih relatif normal. Wah, ikannya seker-seker. Kondisi amparan lokasi pembuatan garam yang luas membuat proses panen membutuhkan jasa angkut sepeda motor seperti ini. Garam yang sudah dipanen, dimasukkan karung seperti ini, lalu kita... Angkut ya Pak ya? Iya, iya. Angkut untuk ke gudang. Satu sepeda motor biasanya mengangkut empat karung garam dari lokasi panen. Satu karung beraknya lebih dari 50 kilogram. Untuk satu kali jalan, motor-motor ini mengangkut lebih dari 200 kilogram garam untuk dibawa ke gudang. Saya akan mencoba mengendari sepeda motor yang mengangkut garam. Kali ini, karena kondisi jalan yang sulit, hanya bisa mengangkut tiga karung garam. Nah, ini lumayan menantang. Selain harus mendegak keseimbangan karena berat, kita juga harus melewati jalan yang lembek seperti ini. Jalannya cukup ekstrim. Kiri. Eh, nggak bisa peluk. Menurut petani garam Rasmani, keberadaan petani garam di wilayah Kabupaten Rembang berawal sejak 1960-an. Kala itu ada seorang petani garam asal Madura bernama Widoyoko yang mulai mengolah lahan menjadi tempat produksi garam. Sejak saat itu, turut berkembang dari 500 hektare menjadi sekarang 1.600 hektare. Kebanyakan mereka kini sudah mulai meninggalkan cara tradisional. Sepanjang sejarah menjadi petani garam, tahun 2023 ini harga garam di tingkat petani paling bagus. Biasanya nih, harga garam di tingkat petani hanya 300 sampai 500 rupiah per kilogram. Saat ini, harga garam di tingkat petani 1.000 sampai 1.500 rupiah per kilogram. Jika pemerintah membatasi keran impor garam dari Australia, maka petani garam bisa menjual dengan harga yang menguntungkan. Geo-membran itu, ini untuk media geo-isolator, alhamdulillah sangat-sangat membantu bagi para petani garam rakyat yang ada di Kabupaten Rembang pada umumnya. Karena lebih cepat, efisien tenaga kerja juga dari segi kualitas, kuantitas itu sudah menunjang semuanya. Pada tahap akhir, garam yang dikumpulkan dari lahan tempat produksi kemudian ditampung di gudang untuk dikemas masing-masing 50 kilogram. Tadi ini saya akan mencoba mengangkut sendiri 50 kilogram garam yang ternyata cukup berat. 51 Karena pertimbangan keselamatan, saya tidak berani mencoba mengangkut garam ke atas truk. Untuk pengiriman jarak dekat seperti wilayah Jawa Tengah, satu kali kiri mencapai 7 ton menggunakan truk kecil. Sementara untuk pengiriman ke luar provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta hingga Sumatera dan Kalimantan, pengiriman minimal 1 ton ton dengan kapasitas angkut 40 ton. Wah, ini setelah melalui proses panjang. Akhirnya garamnya sudah jadi dan siap dikirim ke berbagai kota. Tidak hanya di Jawa, tapi sampai luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, dari Rembang dan Pati. Robisovan Amin, Robokus Hartoyo, Rembang, Jawa Tengah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.